adalah bagian dari alam yang menjadi pusat perhatian kita yang dipisahkan dengan batas yang jelas dengan bagian alam lainnya jadi harus ada batas yang jelas, maksudnya yang jelas itu batas yang terdefinisi dengan jelas tidak harus dalam, dan ini batasnya harus, batas ini harus diperjelas batas makroskopik ya, yang jelas batas makroskopik, itu adalah sistem, lingkungan adalah bagian alam di luar sistem tentunya ada batas yang jelas juga ya, batas antara sistem dan lingkungan kadang-kadang disebut sebagai walls, dinding, wall ada yang nyata, ada yang imajiner, maksudnya nanti saya coret-coret di sini saya tunjukkan di bagian lain dari itu ya oh iya sebentar, saya ekspor dulu saja ini menjadi pede eh sudah ya, kemarin sudah di ekspor ya oke, berikutnya nah, coba anda bayangkan, coba bapak ibu bayangkan reaksi antara larutan asam klorida dan larutan natrium hidroksida reaksinya coba ditulis, pakai, apa, pakai, apa namanya pakai, Sokratif student eksoterem atau endoterem true untuk eksoterem, false untuk endoterem jadi ini true yang disebut pertama jawab sebagai true yang kedua false ya kita lihat sudah ada 20-an yang menjawab 97% menjawab true ya 98% malah sekarang setelah 50 orang menjawab eh, 96% turun lagi oke, kita akhiri saja 95% menjawab eksoterem iya betul, eksoterem memang ya, sebagian besar sudah menjawab benar kalau kita pegang wadahnya itu menjadi terasa panas kenapa terasa panas? karena reaksinya menghasilkan panas menghasilkan panas itu eksoterem ya jadi ada bisakah kita sebut lingkungannya adalah pelarut air? ya atau tidak? coba dijawab jadi sistemnya adalah NACL dan HCL dan NAOH-nya menjadi NACL ya sedangkan pelarutnya itu kita sebut lingkungan betul atau salah? apakah bisa kita sebut pelarut air itu sebagai lingkungan? gini saya ingin sampaikan sekarang ini ini menjawab 38% menjawab disini menjawab bisa ya jawab bisa sebanyak 6-70 orang 40% malah sekarang oke kita akhiri saja nah betulnya ini-ini kesalahan umum yang difahami oleh kebanyak orang yang belajar termokimia saya tanya sekarang saya tanya sekarang antara HCL dan NAOH artinya H+, CL-min lalu NA+, OH-min dengan air apakah ada batas makroskopik yang jelas? apakah ada batas makroskopik yang jelas? tidak ada ion-ion itu tidak dibatasi dengan batas makroskopik dengan pelarutnya maka tidak boleh pelarut sebagai lingkungan jadi pelarut dan zat terlarut harus dianggap sebagai bagian dari sistem ya jadi beberapa pembelajaran itu keliru dengan menyebut pelarut itu sebagai lingkungan katanya kalau dilepaskan ke pelarut tidak ya karena kalau pelarut dengan zat terlarut tidak ada batas makroskopik batasnya makroskopik itu kalau larutan itu dengan gelasnya jadi sistem itu boleh si zat terlarut dengan pelarutnya boleh itu sistem gelasnya adalah lingkungan boleh juga sistem adalah air dengan zat terlarutnya dengan gelasnya boleh ya daerah di luar gelas baru lingkungan jadi sebetulnya terserah kita memberi batas mana sistem mana lingkungan tapi jangan sistemnya adalah zat terlarut lingkungannya adalah pelarut karena itu tidak ada batas yang jelas ya nanti saya perjelas lagi jika sistem ditempatkan di atas kompor menyala maka proses yang terjadi pada sistem disebut proses exoterem atau endoterem silahkan ditulis di bagian chatting saja itu exoterem atau endoterem kalau sistemnya ditempatkan di atas kompor bukan di atas kompor yang mati ya kalau di atas kompor yang mati ya tidak exot tidak endo endo ya karena ada kalor masuk ke dalam sistem ya jelas endoterem dan suhunya naik atau turun suhunya naik sedangkan sekarang jawab pertanyaan yang berikut yang berikut yang di bawahnya jika di dalam sistem terjadi reaksi endoterem jadi sekarang tidak disimpan di atas kompor sekarang ya dia disimpan di atas meja lalu di dalamnya ada reaksi endoterem misalnya reaksi pelarutan garam garam itu kalau melarut itu endoterem pertanyaannya suhunya akan turun atau naik iya bagus sekali jadi akhirnya disinilah menarik kalau siswa faham betul bahwa suh walaupun sama-sama endoterem ini sama-sama endoterem ini kalau kita isikan ini endoterem juga tapi walaupun sama-sama endoterem endoterem yang pertama ini menyebabkan suhu naik endoterem yang ini suhu turun jadi endoterem reaksi kimia itu sangat berbeda dengan endoterem pemanasan endoterem pemanasan artinya kita masukkan kalau ke dalam sistem untuk memanaskan sistem kalau yang endoterem yang ini itu berbeda ya reaksinya butuh diambil dari mana di lingkungan tapi sebelum mengambil dari lingkungan mengambil dari mana dulu dari suhu sistem itu sendiri sehingga suhunya akan turun jadi sama-sama endoterem ini menarik untuk dijelaskan kepada siswa supaya jelas konsep endoterem ini tapi suhunya yang pertama naik yang kedua turun karena berbeda yang pertama adalah perubahan fisika pemanasan yang kedua adalah perubahan kimia reaksi kimia itu ada yang menarik di situ jadinya ya suhunya naik dan turun sama-sama endoterem berikutnya sistem dan lingkungan akhirnya kita coba bahas macam-macam sistem sistem itu ada yang terbuka, tertutup, tersekat, terisolasi terbuka itu artinya ada yang bisa keluar masuk ada perubahan jumlah zat n itu jumlah zat bukan jumlah mol sebutannya lebih bagus kita sebut jumlah zat satuannya mol jadi besarannya jumlah zat satuannya mol nah kalau ada perubahan jumlah zat maka dia disebut sistem terbuka karena zatnya keluar masuk kalau tertutup tidak ada perubahan jumlah zat kalau tersekat apakah mungkin tersekat tapi tidak tertutup silahkan mungkin atau tidak mungkin tulis di chat mungkinkah tersekat tapi tidak tertutup tuliskan mungkin atau tidak mungkin mungkinkah tersekat tersekat tapi tidak tertutup ya jelas gimana tersekat tapi tidak tertutup ada yang sebagian besar menjawab mungkin tapi ada yang menjawab tidak coba tersekat itu artinya kalornya gak bisa keluar masuk tersekat tersekat ya dikasih misalnya ebonit ya dikasih apa itu namanya kalau pembungkus zat elektronik apa perlengkapan elektronik itu kalau suka dibungkus oleh foam apa istilahnya namanya apa ya pembungkus stereo foam ya stereo foam kita tunggu stereo foam itu relatif tidak bisa melewatkan kalor relatif ya dibanding besi misalnya ya kita buat supaya tersekat artinya tersekat tidak bisa kalor lewat apakah mungkin tersekat tapi tidak tertutup ya gak mungkin ya jadi yang bawah itu tersekat itu wajib tertutup dulu baru tersekat ya kalau tersekat itu selain tertutup kalor gak bisa lewat tapi kalau tertutup bisa saja kalor lewatnya misalnya tertutupnya oleh besi misalnya ya jadi ditutup rapat tidak ada celah sama sekali oleh besi maka dia disebut tertutup karena gas tidak bisa keluar masuk ke dalam sistem tapi belum tersekat ya yang terakhir adalah yang disebut tersekat bisa saja tersekat naik turun tutupnya ya ada piston disebutnya maka bisa ada kerja tapi kalau terisolasi kerja pun tidak ada tapi kalau terisolasi mau tak mau harus tersekat juga jadi ini ada nama empat sistem ya nanti kita perjelas lagi perubahan terhadap sistem itu sering disebut proses ya proses itu ada isothermal, isohora ini gak usah dijelaskan lagi udah tau ya isothermal apa isothermal silahkan ditulis oke nah ada yang bilang ini sering keluar masuk keluar masuk itu artinya sinyalnya ya satu orang ini melapor ke bu Helen sebentar saya jawab dulu nih oke sekarang kita lanjutkan jadi isohor itu volume tetap isotherm itu apa namanya suhu tetap isobar tekanan tetap adiabat itu kino ya tidak ada kalor yang keluar masuk sedangkan reversible dan irreversible nanti saja kita jelaskan ini agak sulit menjelaskannya reversible sering diterjemahkan dapat balik sedangkan irreversible tidak dapat balik tapi ini sulit ini ya ini yang gabung sudah dua ratus dua puluh dua ratus belan belas dua ratus belan belas dua ratus belan belas dua ratus belan belas orang ya kalau terpentau itu salah satu yang bisa mengganggu itu memang bandwidthnya terlalu penuh di samping sinyal buruk di tempat masing-masing bandwidth itu karena ada beberapa yang masih menyalakan video jadi video sebaiknya dimatikan cara mematikannya apa namanya sebaiknya di ini apa namanya di klik bagian bawah layar lalu disitu ada tombol video ya oke jadi ini perubahan macam-macam perubahan ya adiabat itu tidak ada kalor yang bisa keluar masuk dindingnya sering disebut dinding adiatermal tapi nantilah istilah adiatermal kalor dan kerja sekarang kita masuk konsep yang baru kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah akibat perbedaan suhu nah ininya harus digarisbawahi ya kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah akibat perbedaan suhu kalau tidak berpindah namanya bukan kalor jadi tadi seperti besi panas dengan besi dingin kita tidak bisa bilang besi panas punya kalor lebih banyak tidak bisa disebut punya kalor kalor itu bukan sesuatu yang diam tapi yang berpindah jadi kalau disentuhkan yang panas dan yang dingin barulah ada kalor berpindah kalau yang bukan berpindah sekali lagi bukan namanya kalor kalor itu harus berpindah oke konvensi akhirnya key itu positif kalau tau lah ya ada kalor masuk ke dalam sistem sedangkan negatif kalau kalor keluar dari sistem kelingkungan ya itu perjanjian ya kesepakatan internasional ya artinya kalor itu kalau dalam konteks termodinamika jangan dihapus ini tapi kalau dalam konteks secara umum boleh dihapus ya pokoknya asal ada berpindah itu disebut kalor tapi kalau di dalam termodinamika berpindahnya itu antara sistem dan lingkungan kalau cuma dari satu bagian sistem ke bagian yang lain kita tetap bilang keynya 0 ingat ya key sama dengan 0 kalau tidak ada yang keluar ke lingkungan atau dari lingkungan masuk ke dalam sistem itu 0 ya walaupun di dalam sistemnya pindah dari satu bagian dari satu sudut sistem ke sudut yang lain itu tetap kita bilang kalornya 0 ya jadi harus kalau untuk termodinamika kita harus ukurannya sistem dan lingkungan kerja kerja adalah satu bentuk energi yang berpindah selain kalor ya jadi kalau ada energi pindah bukan zat pindah ya tapi energi pindah maka perpindahan energi itu kalau bukan kalor kalau bukan akibat perbedaan suhu maka namanya kerja ya macam-macam kerja ada kerja otot kerja volume kerja mekanik kerja listrik dan sebagainya ya konvensinya sama kalau kalau kerja masuk ke dalam sistem kalau ini kerja yang menurunkan energi sistem ya jadi kita bisa bilang W negatif itu adalah kerja yang menurunkan energi sistem sedangkan kerja positif itu adalah kerja yang menaikkan energi sistem nah sekarang kita lihat sekarang kita bahas mengenai kalor sebelum kita bahas lebih mendalam mengenai kerja ya nanti kerja kita bahas lagi lebih jauh coba bayangkan sistem gas bersuhu awal 25 derajat celcius dengan piston di bagian atas piston itu adalah tutup yang menempel ke tepi wadah dalam suatu silinder misalnya tapi silindernya mencuk apa dindingnya lebih melebihi pistonnya ya ke atas ke bagian atas sehingga piston itu kita bisa gerakan ke atas ya dianggap dindingnya itu menjulang ke atas pistonnya itu di dalam dinding tapi menempel pada dinding secara rapat tapi licin nah itu bayangkan seperti itu ya jadi dia bisa naik turun dengan bebas jika suhu dinaikkan sebesar 10 derajat dengan piston ditahan pistonnya dipin gitu ya ditahan oleh paku misalnya tidak bisa bergerak ternyata dibutuhkan calor ki 1 sekarang pada percobaan kedua suhu dinaikkan juga 10 derajat celcius tapi pistonnya dibebaskan artinya ketika dipanaskan piston dibiarkan naik karena kan kita tahu kalau dipanaskan tekanan akan meningkat tekanan gas di dalamnya akan meningkat sehingga akan mendorong piston ke atas ternyata dibutuhkan pada kasus yang kedua ini ki 2 mana yang lebih besar antara ki 1 dan ki 2 jawab ki 1 true ki 2 false silahkan menjawab pakai Sokratif student sebentar ya silahkan ki 1 yang lebih besar false ki 2 yang lebih besar true ki 1 yang lebih besar false ki 2 yang lebih besar mana kalor yang untuk ya bisa juga tulis di chat ya ki 1 yang lebih besar atau ki 2 yang lebih besar ki 1 itu memanaskan dimana pistonnya ditahan sedangkan ki 2 pemanasan tapi pistonnya dibiarkan bergerak bebas kenaikan suhunya tetap 10 derajat celcius kenaikan suhunya tetap 10 derajat celcius nah ternyata ada yang bilang ki 1 sebanyak 80% saya tulis saja ini persennya 80% menjawab ki 1 81% 81% malah sekarang meningkat lagi oke kita akhiri saja ini enaknya pakai socrative bisa langsung mendapat feedback sekarang begini suhunya dari 25 derajat celcius sama-sama menjadi 35 derajat tapi kalau kita yang ki 1 itu kalor yang kita berikan itu sepenuhnya digunakan untuk menaikkan suhu sedangkan kalau yang ki 2 selain untuk menaikkan suhu kalor itu kita berikan kepada sistem juga untuk mendorong piston ke atas maka ki 2 yang lebih besar mestinya jadi 80% guru menjawab keliru 20% menjawab benar jadi kalau dia dipanaskan sambil kita jaga tekanannya tetap dan tekanan luarnya juga tetap 1 atmosfer di dalam jadi artinya sekitar 1 atmosfer juga kalau masa piston diabaikan itu ki 2 lebih besar karena sekali lagi panas yang diberikan tidak cuma untuk suhu naik tapi juga untuk menggerakkan piston naik jadi ada kerja di situ dengan bantuan kalor dari luar jadi kita simpan di atas kompor misalnya kalor masuk nah kalor masuk itu sebagiannya dipakai untuk kerja kalau untuk yang ki 2 jadi lebih besar maka yang disebut yang pertama itu disebut kalor volume tetap sedangkan yang kedua disebutnya kalor tekanan tetap jadi bisa dilambangan sebagai kiv gitu ya kiv sedangkan yang satu lagi kita bisa sebut sebagai kiv kiv nah satu hal yang saya sampaikan waktu kita membahas perlambangan besaran dan satuan lambang besaran selalu harus miring ya tapi lambang satuan tegak ya masa misalnya m miring tapi itu oh iya saya sampaikan mohon saya saya lupa saya hidupkan saja ld agki untuk yang lewat live streaming ya saya onkan grup supaya bisa bertanya atau berkomentar lewat ini lewat WA grup yang kimia dan panas satu dua dan tiga sebentar ini supaya teman-teman yang bergabung lewat live streaming bisa bisa berkomentar di sini sebentar oke sudah saya ubah sekarang jadi bisa memberi komentar di situ ya silahkan untuk yang lewat live streaming oke kita lanjutkan jadi kalor pada volume tetap itu QV kesimpulannya kita bisa tuliskan QP itu lebih besar dari QV ya QP pada tekanan tetap itu lebih besar dari QV sekarang kalor jenis sekarang istilah kalor jenis dan kapasitas kalor kalor jenis adalah kalor yang dibutuhkan untuk menekan suhu setiap gram jam sebanyak 1 derajat solsius itu definisi di fisika SMP ya di fisika SMP definisinya seperti itu satuannya Joule per gram derajat solsius di perguruan tinggi seringkali diubah kalor jenis itu akhirnya menjadi bukan Joule per gram tapi Joule per mol terus satuan suhunya pun diganti Kelvin walaupun derajat solsius maupun Kelvin tidak mengubah nilai kenapa? karena kalau suhunya naik 10 derajat solsius ya pasti naik 10 Kelvin ya jadi tidak karena disitu sebagai delta T ya bukan sebagai suhu tapi sebagai perubahan suhu tapi di perubahan tinggi sering bukan per gram tapi per mol ya jadi untuk air misalnya menjadi 18 kali lipat ya ya oke kalau yang Sokratif student itu ada yang bertanya saya jawab dulu kok tidak bisa gabung ke Sokratif student bisa caranya adalah jalankan Sokratif student lalu masuk room A, G, K, I, 1 satunya sebagai angka ya jadi ada 5 karakter A, G, K, I angka 1 ya jadi masuk room itu kalau mau menjawab lewat Sokratif student student jadi walaupun lewat streaming bisa tetap menggunakan Sokratif student untuk menjawab ya oke berikutnya memang kalau sinyal lemah di tempat masing-masing kadang-kadang jadi sulit gabung padahal ini Google Meet-nya masih bisa memuat sekitar 30 orang lagi oke selanjutnya kita lihat pengertian kalor jenis tadi ya kalor jenis itu tadi sudah satuannya adalah jol per gram dari sosius atau jol per mol Kelvin itu bisa dibagi dua juga akhirnya kalor jenis ada CV ada CT C-nya kecil biasanya untuk membedakannya dengan kapasitas kalor ya apa bedanya dengan kapasitas kalor kapasitas kalor itu kalor yang menaikkan suatu benda suhu benda sebanyak 1 dari celcius jadi terserah beratnya berapa jadi maksudnya kapasitas kalor ini agak salah ketik nih ya yang disebut kapasitas kalor misalnya kapasitas kalor panci kapasitas kalor besi sebongkah besi tapi bukan per gram itu kapasitas kalor biasanya untuk benda jadinya ya kalau kita ingat rumus di SMP ini ada rumus di SMP itu Ki sama dengan MC delta T katanya gitu ya MC ini rumus yang sudah sangat hafal jadi ini selalu miring ini ya Ki MC delta T jadi Ki itu adalah Ki dibagi M dibagi delta T jadi Joule per gram derajat celcius logis ya tapi kalau Ki besar itu adalah ini MC itu adalah Ki besar jadi kalau pakai Ki besar Ki delta T rumusnya gitu lah ya kalau pakai kapasitas kalor kalor sudah mencakup masa jadinya oke nah kerja volume kerja volume itu itu bisa dibuktikan nanti ya F kali S itu adalah sama dengan P kali delta V tapi berdasarkan konvensi maka harus rumusnya min P delta V ada tanda minusnya kalau kerja listik V kali delta Ki delta Ki itu maksudnya Ki yang mengalir walaupun sebetulnya delta-nya dihapus boleh saja asalkan kita kita definisikan Ki itu bukan Ki yang tersimpan tapi Ki yang bergerak ya V kali Ki atau V It karena Ki bisa diganti It fit itu sering dihafalkan oleh anak SMP kerja listrik itu fit beda potensial kali arus kali waktu kerja pegas itu setengah Kx kuadrat kenapa karena gaya pegas itu min Kx itu berubah-ubah dari sejak titik setimbang sampai simpangan maksimum dia selalu bertambah gayanya maka yang dipakai adalah gaya rata-rata bukan Kx tapi setengah Kx itu tengah-tengahnya gaya tengahnya gaya tengah dikalikan perpindahan perpindahannya X jadi gaya tengah kali perpindahan makanya setengah Kx kuadrat kalau gaya permukaan tegangan permukaan gamma kali perubahan luas permukaan jadi kalau permukaannya meluas itu dia akan kerjanya positif kalau mengecil kerjanya negatif sebaliknya dari kerja volume nanti kita perdalam setelah ini sekarang coba bayangkan kalau ini apa namanya pengaruh kerja terhadap sistem coba di sini Bapak Ibu mencoba menjawab itu ya coba silahkan dipikirkan jawab di chatting atau di group oke sudah dijawab ya maka kerja ekspansi menyebabkan anggap prosesnya diabetik tidak ada kalor keluar masuk yang pertanyaan yang saya jawaban yang saya harapkan adalah apakah suhunya meningkat atau suhunya menurun atau suhunya tetap coba ditulis di bagian chat chatting ya suhu meningkat suhu turun atau suhu tetap atau saya pakai sokratif saja deh tapi MC ya pakai pilihan ganda tapi ABCDE pilih ABC saja A itu suhu naik B itu suhu turun C itu suhu tetap ekspansi itu artinya kerja yang menyebabkan volume membesar ya suhu naik suhu turun atau suhu tetap tidak ada kalor keluar masuk kita anggap tidak ada kalor keluar masuk silahkan dijawab tidak ada yang yang menjawab D dengan E ya jawabnya ABC saja tuliskan sekarang jawabannya adalah dari suhu naik turun dan tetap itu 16% menjawab naik 11% menjawab turun 71% menjawab tetap oke memang betul ya pengurus AGKI yang merasakan bahwa guru memang perlu selalu ditingkatkan pemahamannya karena justru ini saya akhiri saja ya jawabannya ini adalah salah banyak yang mengira tidak ada kalor keluar masuk maka suhu akan tetap itu adalah pemahaman yang keliru banyak yang mengira karena kalor kan adiabati kan tidak ada kalor keluar masuk karena tidak ada kalor keluar masuk mestinya suhu tetap salah ternyata 71% guru itu masih keliru lalu bagaimana yang benar coba dipikirkan sekarang kalau pilihannya hanya itu akhirnya nanti berpindah ke yang naik atau suhu turun terima kasih Oke, jadi akhirnya sudah dituliskan di chat ya. Ada turun, naik, masih banyak yang tidak sepakat juga jadinya ya. Oke, begini. Sekarang saya tanya begini cara bertanyanya. Kalau ekspansi kira-kira sistem itu akan kehilangan energi atau menyerap energi. Kalau kompresi, begitu juga. Coba dengan cara berpikir seperti itu. Energinya kira-kira akan hilang, digunakan, atau dia akan memperoleh energi. Dan itu akan ada kaitannya dengan suhu naik atau turun. Silahkan dipikirkan lagi. Saya beri waktu untuk berdiskusi 2 menit saja. Terima kasih. Ingat ekspansi itu membesar volumenya, kompresi, menyempit volumenya ya, mengecil volumenya. Dilihat yang kompresi sekarang. Oke. Terima kasih. Sekarang sebentar, saya lagi hilang suara tadi memang. Oke. Jadi untuk kita balik lagi tadi. Jadi kalau ekspansi, itu artinya si sistem itu bergerak, pistonnya naik ke atas ya. Sistem artinya melakukan kerja itu. Si gas yang ada di dalam wadah itu mendorong piston ke atas. Untuk mendorongnya butuh energi kan. Artinya dia menggunakan sebagian energinya untuk mendorong. Karena energinya digunakan sebagian, maka energi sistem akan turun. Dan itu terekspresikan dalam bentuk suhu turun. Jadi ini yang jawab yang benar adalah suhu turun. Justru yang menjawab suhu turun paling sedikit, cuma 11%. Baliknya kalau kerja kompresi, saya ulangi sekarang, bayangkan. Kalau kompresi artinya kan piston itu dari atas kita tekan ke sistem. Sistem itu malah memperoleh energi, memperoleh kerja. Karena dia memperoleh energi, suhunya akan naik. Jadi ini yang harus diperbaiki dari kebanyakan siswa juga. Kenapa? Karena kebanyakan siswa, kalau berpikir tentang perubahan suhu, maka perubahan suhu dibayangkannya hanya bisa dengan cara memberi kalor atau mengambil kalor. Maksudnya memberi kalor kalau kita simpan sistem itu di atas kompor misalnya. Maka suhu naik kan? Sebaliknya kalau ada sistem suhu 25 derajat Celcius, suhu kamar dimasukkan ke kulkas. Ruang di kulkas itu suhunya 0 derajat misalnya. Maka kalor akan pindah dari dalam sistem bungan kulkas sehingga suhunya akan turun. Artinya kalor ditarik keluar. Sekali lagi, kalau kita simpan di dalam kulkas, kalor dari dalam sistem itu akan ditarik keluar karena suhu di luarnya, yaitu di lingkungan kulkas, itu lebih rendah. Nah, jadi siswa atau murid itu condong untuk membayangkan suhu naik turunnya suhu itu. Jadi kebanyakan siswa itu membayangkan naik turunnya suhu itu dengan cara masukkan kalor ke dalam sistem atau kita tarik keluar kalor dari sistem. Padahal ada cara lain, yaitu kalau kita punya sistem kita tekan, itu suhunya juga akan naik. Kalau kita tekan, sepanjang kita jaga jangan sampai kalor keluar masuk. Jadi kalau kita tekan, suhu akan naik. Karena apa? Karena kita beri kerja. Sedangkan kalau sistem pistonnya itu naik ke atas, dia piston itu naik ke atas, maka si sistem ini, si gas yang di dalam sistem mendorong ke atas. Kalau mendorong artinya apa? Sistemnya yang melakukan kerja, sistem itu menggunakan sebagian energi sistemnya itu untuk mendorong. Karena digunakan sebagiannya untuk mendorong, maka sebagian energinya akan hilang. Karena sebagian energinya hilang, maka suhunya akan turun. Jadi itu adalah pemahaman tambahan bahwa suhu naik turun bisa dengan dua cara. Dengan cara pemanasan pendinginan, itu tadi kulkas atau di atas kompor, atau dengan cara ditekan dan ditarik. Jadi kalau kita tarik, itu suhu akan turun. Suhu gas akan turun. Itu suatu cara untuk mendinginkan sistem. Kalau ditekan malah suhu akan naik. Jadi ini akhirnya untuk yang ini, suhu pemampatan akan menyebabkan suhu naik. Kalau tidak ada kalor. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tekan tapi suhu tetap kesimpulannya apa? Coba dituliskan di bagian chat atau di group. Kalau misalnya kita tekan. Eh, apa tadi? Sebentar. Iya, kalau kita tekan tapi ternyata suhu tetap. Kesimpulan apa yang kita bisa sampaikan? Kita tekan tapi suhu tetap. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau kita tekan kan mestinya suhu tadi apa? Naik atau turun? Naik kan? Karena kita beri energi dia. Mestinya suhu tetap. Artinya ada kalor yang keluar. Jadi seandainya ditekan ternyata suhu tetap artinya ada kalor yang keluar dari sistem. Sebaliknya begini. Kalau kita tarik. Kita tarik ke atas. Ya, kalau adiabatik memang suhu naik. Bu Nur Aziza tadi ya. Kalau kita tekan tapi adiabatik maka suhu pasti naik. Tapi seandainya suhu tetap artinya tidak mungkin adiabatik. Gitu lah ya. Kalau kita tekan tapi suhu tetap mustahil adiabatik. Jadi kalau dia gas ya. Kalau kita tekan suhu tetap artinya pasti ada kalor yang keluar. Ada kalor yang terbuang keluar. Sebaliknya. Kalau kita tarik misalnya. Kita tarik tapi suhu tetap ternyata. Padahal kalau kita tarik seharusnya suhu turun. Karena sistem melakukan kerja. Karena melakukan kerja ada energinya hilang. Meskinya suhu turun. Tapi kalau ternyata suhu tetap artinya apa coba? Silahkan dituliskan ada kalor yang masuk. Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu terlewat oleh siswa. Dan terbukti juga terlewat oleh guru. 71% keliru tadi. Jadi itu penting ya untuk dipahami. Oke. Berikutnya sekarang. Ini pertanyaan berikutnya ini kan. Berdasarkan pembahasannya maka pada kerja ekspansi yang isoterem. Nah, ini isoterem artinya suhu tetapkan. Bisa disimpan terjadi haliran kalor dari silahkan ini diisi dari mana ke mana jadinya. Dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Coba pikirkan sebentar. Dituliskan di chat. Atau di WA. Dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Jadi dari lingkungan ke sistem, betul. Oke. Pahamlah ya sekarang akhirnya. Jadi mestinya jadi sudah paham. Sebaliknya pada kerja kompresi yang isoterem, akan terjadi aliran kalor dari sistem ke lingkungan. Terbalik. Dari sistem ke lingkungan yang berikutnya di highlight itu. Jadi bagaimana caranya untuk membuat sistem menjadi panas? Ada dua cara. Simpan di atas kompor supaya kalor masuk. Itu cara pertama. Cara kedua, tekan sistem itu. Maka dia juga akan menjadi panas. Ya. Jadi ada dua cara untuk menaikkan suhu. Sekarang kita masuk ke suhu tafsiran molekul. Bayangkan sepasang atom oksigen dalam gas oksigen. Ya. Tadi ada yang menuliskan kesimpulannya. Jadi memanaskan suhu dengan pemanasan atau dengan penekanan. Pemanasan memasukkan kalor ke dalam sistem. Penekanan memasukkan kerja ke dalam sistem. Itulah kira-kira. Kumpulan kepala Mickey Mouse ini maksudnya dalam air itu adalah kepala-kepala Mickey Mouse ya. Kumpulan atom besi dalam besi. Bayangkan ini. Jadi ini adalah suatu imajinasi di tingkat submikroskopik. Dan tekanannya juga meningkat. Betul Pak Ruslan ya. Kalau ditekan. Kalau ditarik tekanannya turun. Apa yang terjadi pada atom oksigen itu kalau suhu dinaikkan? Kalau gas oksigen dipanaskan maka apa yang terjadi pada gas oksigen tersebut? Pada molekul-molekul oksigen maksudnya. Kalau aerohid dipanaskan maka apa yang terjadi pada air? Molekul-molekul. Kalau besi dipanaskan. Nah saya ingin beritahu begini. Disinilah muncul istilah translasi, rotasi, dan vibrasi. Ini adalah teksiran molekul yang seharusnya sejak dulu diajarkan di SMA. Tapi tidak diajarkan karena silabusnya tidak menuliskan ini. Padahal ini adalah imajinasi yang sangat penting bagi seorang yang belajar kimia. Jangan cuma termodinamika selolah termodinamika fisika. Jadi kalau misalnya kita punya gas oksigen dipanaskan maka pertama dia akan bergerak lurus lebih cepat. Jadi si oksigen itu tadinya bergerak kelemah gemulai kalau suhu dinaikkan dia bergerak cepat. Jadi kalau selain itu apa lagi yang terjadi? Selain bergerak lebih cepat. Selain bergerak lebih cepat. Selain bergerak lurus lebih cepat. Bergerak lurus itu selama tidak menumbuk. Kalau menumbuk dindingnya tentu belok. Kalau menumbuk molekul oksigen yang lain tentu belok. Tapi selama tidak menumbuk dia relatif lurus. Tapi selain lurus dia berputar juga. O2 itu kan berupa semacam dua bola saling bersentuhan. Kedua bola itu kan bisa muter. Bisa muter. Itu yang disebut rotasi. Dan rotasinya juga makin cepat kalau suhu naik. Selain itu kalau selain itu vibrasinya juga si oksigen itu mendekat menjauh ikatannya. Jadi ikatannya panjang ikatannya tidak tetap. Dia bisa mendekat menjauh. Itulah yang disebut vibrasi. Jadi kalau suhu naik ada tiga energi meningkat. Energi translasi. Artinya dia bergerak lurusnya lebih cepat. Energi rotasi. Dia muter-muter lebih cepat. Yang ketiga energi vibrasi. Dia mendekat menjauh lebih cepat. Jadi itu pengaruh suhu terhadap gas. Kalau air sama saja. Air itu cuma air karena bentuknya huruf V. Selain bergetar mendekat menjauh. Dia juga bergetar menyudut. Sudutnya yang 104,5. Kadang-kadang mengecil menjadi 103,5 misalnya. Atau menjadi 105,5. Jadi itu getaran yang getaran tekuk. Selain getaran mendekat menjauh ada getaran tekuk. Jadi air sama saja. Saya ulangi tadi air. Kalau dalam keadaan cair geraknya bertambah cepat. Translasi. Rotasinya juga bertambah cepat. Vibrasinya juga bertambah. Sudah siap. Kalau besi, beda. Kalau padat, berbeda. Jadi padat, cair dan gas mirip. Cuma kalau cair belum tentu lurusnya lebih tidak terjaga. Kalau gas itu memang lurus. Tapi kalau cair kan bisa belok-belok terus. Karena dia bersentuhan. Saling tarik-menarik dan sebagainya. Ada ikatan hidrogen dan lain-lain. Kalau besi, ini berbeda lagi. Kalau padat, tidak ada translasi. Artinya gerak lurus tidak ada. Tidak ada rotasi yang ada hanya vibrasi saja. Si atom besi bergetar di sekitar tempatnya saja. Dia bergetar kiri-kanan. Jadi kalau besi dipanaskan, vibrasinya meningkat. Jadi itulah yang disebut sebagai, nanti saya sebutkan di halaman berikut. Jadi kalau ada air panas dalam gelas dibiarkan. Sebetulnya apa yang terjadi pada atom-atom dalam molekul air, atom pada kaca, atom udara sekitar. Nanti kita bahas belakangannya. Bagaimana dengan suhu pipa besi dan kayu di pagi hari? Ini yang tadi menjawab. Suhunya sama. Kalau Bapak Ibu bawa termometer, mengukur suku tiang besi dengan tiang kayu, suhunya sama. Sama-sama misalnya 20 derajat Celcius di pagi hari. Suhu tubuh kita 37 derajat Celcius. Tapi kenapa ketika kita pegang, kok terasa lebih dingin si pipa besi? Karena pipa besi itu menghantarkan panas lebih baik. Sehingga dia bisa menerima panas dari tubuh kita lebih baik. Sehingga kalor keluar dari tangan kita ke besi, itu lebih cepat. Gerakan lebih cepat menjauh dari tangan kita, itulah yang terasa lebih dingin. Jadi suhu terasa dingin dan terasa panas bukan karena suhu sebetulnya, tapi karena hantaran kalor. Jadi syaraf kita bukan peka terhadap suhu. Karena itu pegang besi dengan pegang kayu seolah-olah suhunya beda. Padahal suhunya kalau pakai termometer 25 derajat Celcius. Tapi pegang suhu dan pegang besi yang kita rasakan itu lebih pada kalor yang pergi dari tangan kita. Pergi tangan kitanya lebih cepat kalau ke besi daripada ke kayu. Karena kayu bukan penghantar kalor yang baik. Jadi itu tadi. Jadi di awal juga banyak yang jawabannya salah. Oke. Itulah tafsiran suhu. Jadi sebetulnya mestinya ini masuk ke dalam kurikulum SMA. Kenapa? Karena dan ini di beberapa SMA di luar negeri itu sudah mulai masuk ini yang akhirnya disebut sebagai Molecular Kinetic Theory. Ya ini. Molecular Kinetic Theory. Teori apa namanya istilahnya? Teori Kinetic Molecule. Kalau di Indonesia kan dibalik ya dari kanan ke kiri. Molecular Kinetic Theory. Teori Kinetic Molecule. Jadi kita harus sebaiknya seorang lulusan SMA mestinya tahu bahwa kimia itu tidak statik. Molecular Kinetic Molecule itu dinamik. Dia bergerak-gerak terus. Dengan cara itu dia lebih memahami lingkungan submikroskopik di sekitarnya. Oke. Jadi teori-teori ini mendasari pemahaman seorang kimiawan terhadap dinamika di tingkat molekul dalam kaitannya dengan suhu. Apakah ada juga yang menjawab benar tapi alasannya ya. Keliru. Oke. Menarik. Nah. Jadi. Kita yang berikut. Apakah dalam ruang berisi oksigen dengan suhu seragam setiap molekul oksigen bergerak dengan laju yang sama? Nah ini. Ini satu lagi untuk tafsiran molekul terhadap suhu. Lalu kita punya ruang oksigen. Ruang yang berisi gas oksigen. Suhunya di mana-mana kita pakai termometer di bagian atas 25 derajat Celcius. Di bagian bawah 25 derajat Celcius juga. Suhunya sama di mana-mana. Apakah lajunya sama? Nah ini sesuatu yang penting juga untuk diketahui. Walaupun suhunya sama, beraknya berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Rumus yang 3 per 2 KT, Bapak Ibu sekalian di fisika mestinya sudah pernah dengar. Energy kinetic sama dengan 3 per 2 KT. Itu energy kinetic rata-rata. 3 per 2 K, K tetapan Boltzmann, T itu suhu. Suhunya 298 Kelvin misalnya, 25 derajat Celcius. Itu adalah energy kinetic rata-rata. Artinya apa? Ada molekul oksigen yang berak lebih cepat. Ada molekul oksigen yang berak lebih lambat. Ada yang tepat sama dengan 3 per 2 KT. Ada yang di atas 3 per 2 KT, ada yang di bawah 3 per 2 KT. 3 per 2 KT adalah rata-ratanya. Jadi, menarik nih. Oksigen saja tidak seragam kecepatannya. Bagaimana kita mau menyeragamkan manusia misalnya gitu ya. Jadi, ini filosofinya jadi begitu. Molekul oksigen saja bergerak, ada yang cepat, ada yang lambat. Manusia juga ada yang cepat, ada yang lambat. Memahami misalnya. Jadi, memang keragaman itu sesuatu yang niscaya. Tidak ada yang bisa kita buat seragam. Nah, bagaimana memahami pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Nah, ini nanti saya tuliskan saja waktu pakai coret-coret ya. Bagaimana kalor dikatakan lewat padatan, cairan, dan gas? Nah, akhirnya gini. Kita bayangkan begini. Kalau misalnya ada besi panas, besi dingin. Besi panas itu artinya vibrasinya meningkat sekali. Besi dingin artinya vibrasinya lemah gemulai. Pelan. Yang satu, amplitudenya besar. Yang satu, amplitudenya kecil saja. Tapi kalau disentuhkan bagaimana? Makanya amplitudenya besar akan menendang-nendang yang amplitudenya kecil. Maka si yang amplitudenya kecil akan tertendang sehingga amplitudenya lebih besar. Artinya suhu besi yang tadinya dingin menjadi panas. Tapi yang panas, yang tadinya amplitudenya besar, tertahan oleh yang amplitudenya kecil. Selalunya ditahan ketika disentuhkan sehingga suhunya turun. Jadi, kalor berpindah dari yang panas ke dingin itu sebetulnya rambatan vibrasi. Vibrasi yang panas itu akan turun. Vibrasi yang dingin akan meningkat. Karena ada saling tendang. Atomnya itu saling najong, orang Sunda bilang. Saling memukul. Yang lambat dipercepat, yang cepat dihambat. Jadi, itulah antara amplitudenya itu juga yang menyebabkan besi itu bisa memuai kalau dipanaskan. Karena amplitudenya membesar. Getar, walaupun membesarnya sebenarnya kecilnya luar biasa. Perbedaannya sedikit sekali, sebetulnya. Makanya pemuayan juga sedikit sekali. Tapi itu sudah lumayan bisa menyebabkan suhu yang luar biasa naik. Lain dengan gas. Kalau gas, suhu dinaikkan bisa formenya bertambah sangat jauh. Oke, jadi ini suatu teori kinetik molekul yang sebetulnya akan membuat lingkungan kita terasa lebih dinamis. Sebetulnya ini menarik sekali untuk siswa. Mestinya ya. Saya tidak tahu kenapa ini tidak dimasukkan. Padahal membayangkan ini menjadi menarik sebetulnya. Nah, jadi kalau kita simpulkan energi molekul itu ada empat macam. Minimal ya. Energi elektronik, energi vibrasi, energi ruasisi, energi translasi. Tapi mana yang dipengaruhi suhu? Dari pembahasan kita tadi, akhirnya energi elektronik itu susah dipengaruhi suhu. Karena energi elektronik itu dari satu tingkat ke tingkat eksitasinya itu jauh sekali. Perlu UV atau persis sinar tampak. Makanya ada klorofil berwarna hijau ya. Atau air berwarna bening karena UV. Perlu UV. Itu energi yang tinggi. Sehingga kalau suhu dinaikkan tidak menyebabkan elektroniknya meningkat. Elektroniknya tetap di ground state istilahnya, di keadaan dasar. Ketika suhu naik yang dipengaruhi hanya vibrasi, rotasi, dan translasi. Nah, di sini tadi barusan ada pertanyaan di chat, di bagian chat ya. Sebentar. Ini yang di bagian, yang di streaming, sebenarnya bisa bertanya juga. Di sini. Di sini. Oh. Ada tulisan. Sebentar. Saya beritahu dulu nih. Ada yang mau masuk lewat live streaming. Nggak berhasil. Harus. Oke. Sudah ada yang menjawab juga di situ. Oke. Kita teruskan. Jadi. Yang dipengaruhi di sini cuma tiga ya. Energi yang naik akibat pemanasan tanpa adanya perubahan wujud dan reaksi kimia. Akhirnya disebut ini ada istilahnya. Jadi maksudnya begini, besi dingin dengan besi panas. Maka kita sebut energi termal. Besi panas itu lebih tinggi daripada energi termal besi dingin. Istilahnya energi termal. Energi termal adalah bagian dari energi dalam ya. Iya Pak Ruslan pakai Atkins gitu ya. Cuma banyak masalahnya yang mengajarkannya juga kadang-kadang tidak. Memang bahasnya terlalu kaku dari apa yang tertulis di Atkins sehingga sulit difahami juga. Oke. Sekarang kita bayangkan, kita teruskan tentang kerja sekarang. Coba bayangkan. Mengenai kerja ini nanti aja kita bayangkan kemudian ya. Saya pindah ke itu saja. Sekarang kita masuk ke rumus energi dalam dan hukum pertama dulu aja. Jadi ini kita lewatkan dulu. Energi sistem bisa bertambah, bisa berkurang. Karena masuk atau keluarnya kalor atau kerja. Jadi akhirnya tadi sudah kita bisa simpulkan suhu sistem bisa naik, bisa turun, bisa karena dipanaskan, bisa juga karena ditekan atau ditarik. Jadi bisa kalor, bisa kerja. Nah ketika kita melakukan keduanya, kalor atau kerja itu, maka dampaknya adalah kepada energi dalam. Energi dalam, definisinya adalah energi total yang dimiliki oleh sistem tersebut. Hukum satu termodinamika akhirnya rungusnya delta E, dulu namanya delta U. Kalau di buku-buku yang baru, textbook yang baru sering diganti U itu menjadi E. Energi dalam itu akhirnya lampangnya bukan U lagi, tapi E untuk buku-buku termodinamika yang baru. Delta E sebenarnya Ki plus W. Jadi energi dalam bisa bertambah, bisa berkurang, itu delta E adalah penambahan atau pengurangan energi dalam. Bisa karena kalor, bisa karena kerja. Yang tandanya bisa positif-negatif sesuai perjanjian. Kalau masuk kita beri tanda positif, kalau keluar kita beri tanda negatif. Jadi hukum termodinamika itu sebetulnya hukum kalah energi. Maksudnya apa? Kalau ada kalor masuk ke dalam sistem, maka kalor itu tidak hilang begitu saja, pasti tersimpan. Dalam bentuk namanya energi dalam. Energi dalam, sekarang untuk ada kepekaan. Kita ingin mencoba meningkatkan kepekaan kita terhadap apa itu energi dalam. Jika dua sistem sama-sama mengandung satu mol gas oksigen dan volumenya juga sama. Mana yang lebih tinggi energinya? Energi dalamnya, gas yang 100 derajat solsius atau gas yang 0 derajat solsius. Gampang sekali, kan ya? Jadi jawabannya sudah pasti semua guru bisa menjawabnya. Maka yang 100 energinya lebih tinggi. Yang pertanyaan kedua sekarang. Sistem pertama mengandung satu mol gas propana dan lima mol gas oksigen. Dan sistem kedua mengandung 3 mol gas CO2 dan 4 mol gas uap air. Ingat, propana itu C3H8 ya. Kalau kita reaksikan dengan oksigen menjadi 3 CO2 tambah 4 H2O ya. Mana sistem yang lebih energi dalamnya lebih tinggi? Yang mengandung gas propana dengan oksigen atau yang mengandung CO2 dan H2O? Oh, coba dijawab di chatting. Ya, di chat. Atau di... Ini yang lebih tinggi. Ini yang lebih tinggi. Ini yang lebih tinggi. Yang kedua, CO2H2O atau yang pertama, propana dan oksigen. Propana dan oksigen ini yang pertama. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 1. Nah, itu adalah terkait juga dengan pertanyaan di grup kimia panas 3. Kalau misalnya ada propana, dikasih percikan api, dia akan meledak. Masih kan CO2 dan H2O. Artinya apa? Energi yang pertama itu lebih tinggi. Propana itu energinya lebih tinggi. Buktinya kalau dikasih percikan sedikit saja, dia bisa menghasilkan ledakan. Jadi, CO2 dan H2O itu energinya lebih rendah. Nah, ini yang suka bingung. Kan sudah meledak ya. Jadi, karena sumber energi betul, Pak Dea. Jadi, sumber energi C3H8 itu propana, gas LPG itu adalah sumber energi. Jadi, energinya tinggi. Apa buktinya energi tinggi? Ketika ada percikan, dia akan menjadi CO2 dan H2O yang suhunya lebih tinggi. Yang ditanya, energi sistem. Jadi, energi sistem dari C3H8 lebih tinggi dari itu. Yang terakhir. Sistem pertama mengandung 1 mol air pada STP, sedangkan sistem kedua mengandung 1 mol es batu pada STP juga, yaitu 0 derajat 1 atmosfer. Mana yang energi dalamnya lebih tinggi? 1 mol air, 1 mol air atau 1 mol es batu? Jawabannya adalah 1 mol air. Jadi, artinya ada yang pertama itu perbedaan energinya. Energi apa? Kita coba yang berbeda, coba disebut istilahnya yang pas untuk yang pertama ini. Energi apa? Energi dalam tentu, semuanya juga energi dalam. Cuma energi dalamnya sering disebut energi apa? Rotasi, translasi beda. Itulah yang disebut energi thermal tadi. Energi thermalnya berbeda. Kalau yang ketiga, ini energi apa namanya? Sekarang, yang ketiga itu agak sulit ya. Karena anak SMA tidak pernah menggunakan suatu istilah. Suhunya sama masalahnya. Air 0 derajat Celcius, STP. Es batu 0 derajat Celcius juga. Jadi, tidak bisa pakai istilah thermal ya. Energi apa dong? Ini yang kalau di anak SMP bilangnya energi laten. Walaupun suhu sama, sebetulnya dia terkandung energi yang berbeda karena dipanaskan es batu menjadi air, itu suhunya tidak berubah. Makanya sering disebut kalor laten. Kalor yang tidak menyebabkan kenaikan suhu, tapi menyebabkan perubahan wujud. Jadi, energi laten. Kalau ini energi apa yang membedakan? Hal-hal yang sehari-hari seperti ini kan mestinya ada istilahnya yang membuat siswa jadi faham lingkungannya. Tidak cuma yang delta H, perhitungan delta H, hukum HES, segala macam. Ya, itu perlu jelas. Itu adalah itu. Laten itu tidak terlihat, ya Pak Aang, tidak terlihat dalam bentuk suhu, maksudnya itu. Dalam bentuk perbedaan suhu. Sama-sama 0 derajat Celcius. Sama-sama dingin. Tapi padahal air itu punya kandungan lebih tinggi. Makanya uap air lebih tinggi lagi. Makanya ada yang disebut energi uap. PLTU, ya. Kebangkit listrik tenaga uap. Gitu kan, ya. Jadi, jarang sekali digunakan istilah laten. Kalau ini energi apa yang terakhir? Yang tengah, yang tengah. Energi apa yang berbeda? Silahkan digawab. Masuk ke lakukan panggung. Terus kamu. Energi. Kimia, ya. Jadi, itu adalah energi kimia. Jadi, ada energi termal. Ada energi kimia. Ada energi laten. Tent. Coba ini dibahas di SMA. Kan tidak menjadi menarik mestinya. Sebagai selingan lah, walaupun tidak ada di silabus. Jadi, sesuatu itu menjadi nyambung dengan hal-hal yang real sehari-hari. Nah, sekarang energi dalam di tingkat molekul. Sekarang kita masuk ke entalpi dulu saja. Kita lewat beberapa di antaranya. Definisi entalpi. Entalpi itu H sama dengan E tambah PV. Tapi nanti kita bisa buktikan. Ini definisi yang tidak diberikan di SMA. Jadi, tidak usah diberikan sebetulnya. Kalau tidak apa-apa. Kalau tidak diajarkan di SMA. Karena memang tidak ada di silabus. Tapi, ini penting untuk guru. Karena lewat sinilah kita bisa membuktikan bahwa Delta H adalah sesuai definisi yang selama ini sudah diberikan di buku SMA. Apa itu Delta H? Coba. Delta H. Delta H reaksi misalnya. Sering didefinisikan Delta H reaksi adalah kalau reaksi bla bla bla. Ada yang tahu enggak? Coba dituliskan di chatting. Iya, kalau reaksi tersebut berlangsung pada tekanan tetap. Dan itu bisa dibuktikan dengan definisi ini. Jadi, Delta H adalah kalor reaksi atau kalor yang dilepaskan atau diperima untuk suatu reaksi kinnya kalau berlangsung pada tekanan tetap. Jadi, kalau tekanannya tidak tetap maka Delta H itu tidak sama dengan Ki. Delta H akan sama dengan Ki kalau tekanan tetap. Sedangkan Delta E adalah kalau volume tetap. Kenapa kinnya lebih mengenal Delta H daripada Delta E? Karena reaksi yang alami itu sering pada tekanan tetap. Jarang yang pada volume tetap kecuali di reaktor. Itu kan buatan manusia kalau reaktor bukan alami. Jadi, makanya Delta H yang dipakai bukan Delta E atau Delta U. selanjutnya ini yang lewat live streaming ternyata layarnya katanya kabur. Tidak jelas yang aneh juga. Oke, kita teruskan sekarang dengan perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu selalu singkatannya pakai bahasa Inggris ya. Delta HF ini, Delta Pembentukan. Delta HD, Decomposition, Pengurayan. Delta HC, Combustion. Delta HN, Penetralan. H plus dengan OH-min ketemu yang menjadi H2O. Jangan pakai Delta Bahasa Indonesia. Nanti semua Delta HP semua. Jadinya adalah Delta Pembentukan, Delta Pengurayan, Delta Pembakaran, Delta Penetralan, Delta HP semua. Kita pakai bahasa Inggris. Kalor reaksi adalah kalor yang diterima atau dilepas oleh sistem kalau sebelum dan sesudah reaksi. Eh, kalau suhu sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Itu definisi kalor reaksi suhunya harus dibuat kembali tetap. Sekarang kita coba sudah waktunya untuk kita coret-coret sekarang ya. Kita coret-coret untuk mempertajam pemahaman Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya pindahkan ke papan tulis dulu ya. Kita anggap ini papan tulis. saya tutup dulu yang di sini. Saya pindahkan ke tempat lain. Sebentar. sebentar ya. Semoga lanjut. saya lihat dulu apakah sudah pindah ke sini. kok tidak ya. Saya ulangi dulu sebentar. Ya. Sudah bisa kita gunakan sebentar ini. sebentar ini bakal agak ribut sebentar. sebentar. saya share. Saya share press screen-nya. Di situ sudah ada start. Oke ya. Sekarang saya pindahkan ke sini. Oke. Kita tunggu sebentar. Ini Pak Aang terpental keluar. Wah. Banyak yang terpental keluar kalau recording-nya dinyalain ya. Tinggal gabung lagi saja. Tapi masih ada 211 orang. Oke. Siapa yang belum melihat masih gelap ya. Ini kenapa masih gelap. Kita masih screen broadcast sebentar. Mestinya sekarang muncul tulisan warna hijau. Belum ya. Warna hijaunya ini belum kelihatan. Ah. Akhirnya. Mudah-mudahan. Sudah ya. Oke. jadi gini. Jadi saya akan bahas beberapa hal di sini tadi. Sistem dan lingkungan. Jadi kalau misalnya saya gambar ini adalah ini adalah ya. Lalu di dalamnya adalah air maka saya sudah sebutkan mustahil sistemnya adalah perlarut HCLN Oham misalnya yang larut di sini. Lalu lingkungannya adalah pelarut air. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dia harus ada batas makroskopik yang jelas antara ini file-nya masih halaman pertama ya. Belum kelihatan gambar. lambat sekali ternyata. Mudah-mudahan sebentar lagi keluar gambarnya. Halo ini lambat aneh ini. Ininya masih judul ya. Padahal di layar sini sudah berpindah sebentar saya kita gimana untuk mempercepatnya ini? Oke saya coba di ada yang masih screen process malah. Oke. Ada gambar-gambar kecil-kecil ya. Tombol kecil-kecil. selanjutnya selanjutnya ada tulisan sistem dan lingkungan terbaca nggak? Atau masih belum ya? Belum ada tulisan sistem dan lingkungan. Belum ada tulisan sistem dan lingkungan. belum ya? Ada gambar ikon-lingkungan kecil. Iya. Ini saya refresh ke ikon kecil ke nah oke keluar nih akhirnya. Keluar sistem dan lingkungan. Oke gini oke jadi lihat gambar di kanan bawah itu ya. Itu ada gambar sistem ya. Oke sebagian ada yang udah melihat sebagian belum. Nah ada gambar itu ada gelas anggap di dalamnya ada air di dalam air itu ada titik-titik itu NOH dan HCL misalnya ya bereaksi lalu menjadi NHL dan H2O. Yang jelas sistem perhatikan tulisan yang saya beri garis batas makasofik yang jelas harus ada antara sistem dan lingkungan. Jadi tidak mungkin sistemnya adalah pereaksinya yaitu HCL dan NOH lingkungannya air. serius di beberapa perguruan tinggi mengajarkan katanya ada sistem reaksi lalu dilepaskan ke lingkungan yaitu pelarutnya tidak bisa pelarut dengan zat terlarut tidak ada batas makroskopiknya batasnya itu di ion-ionnya ya ion-ion H3O+, ion CL-min ion NA+, ion OH-min dengan di sekitarnya ada molekul air itu bukan batas makroskopik jadi tidak bisa sistem lingkungan seperti itu maka sistemnya harus airnya lingkungannya adalah gelasnya misalnya atau bisa juga sistemnya adalah di refresh saja ya yang belum melihat itu coba di refresh layarnya sistemnya adalah bisa saja air dan gelasnya bisa juga sistemnya air dengan gelasnya dengan udara di atasnya sampai suatu batas imajiner yang saya beri garis titik-titik merah karena disini adalah udara ya jadi tapi bisa saja sampai permukaan gelas ya jadi bayangkan di permukaan gelas itu seolah-olah ada titik-titik maka itu bisa juga batasnya sistem saya ulangi saya sudah sebut ada tiga kemungkinan pertama kemungkinan pertama yang jelas tidak mungkin zat terlarut saja ya pertama adalah air pelarut dengan zat terlarutnya itu sistem bisa yang pertama yang kedua sistem air dengan zat terlarutnya dengan gelasnya boleh itu sistem bisa juga air dengan zat terlarutnya dengan gelasnya dengan udara di atasnya ya jadi untuk yang tidak bisa melihat layar waduh sayang sekali tapi beberapa sudah kan ya sebagian sudah bisa melihat layarnya nah sekarang kita lihat sistem macam-macam sistem ya jadi kalau misalnya kita tadi bahas sistem terbuka itu seperti gelas tadi ya seperti gelas tadi itu adalah sistem terbuka ini yang paling sederhana ini ada air di dalamnya misalnya dia terbuka seperti itu gambarnya belum muncul nanti sebentar lagi kalau tertutup dia artinya oke sebentar sekarang suara sudah terbuka kita dengar lagi mestinya presentingnya masih belum muncul sudah bisa didengar lagi ya suara saya oke jadi sistem terbuka itu seperti yang digambar di layar cuma layarnya ini belum kelihatan sebentar ini dalam keadaan screen broadcast iya sudah layarnya sudah kelihatan belum ya atau sudah ya bagus bagus jadi sudah kelihatan mbak oke jadi kalau tertutup sudah kelihatan ya jadi kalau tertutup misalnya ada piston di atasnya gitu ya itu tertutup yang gambar kedua kanan yang di bawahnya lagi sistem tersekat itu misalnya dia tertutup tapi diatur supaya dia tidak bisa melewatkan kalor misalnya dikasih atau ya bonit atau apalah ya ini tetap bisa naik turun nah ini yang namanya tersekat jadi ini terbuka ini tertutup yang ketiga tersekat bagaimana terisolasi terisolasi itu adalah begini ya udah gak bisa volumenya gak bisa besar mau ngecil kalor gak bisa keluar masuk itu gambar terakhir yang sebelah kanan ya jadi yang di atas itu terbuka dengan tertutup yang kiri bawah itu tersekat tapi tetap bisa naik turun tutupnya artinya kerja masih bisa ada yang tidak ada adalah kalor kalau yang paling kanan bawah itu yang baru saya gambar belum muncul sebentar lagi muncul itu yang disebut terisolasi kalau terisolasi kalor gak bisa keluar masuk tapi kerja juga tidak bisa jadi itu gambarannya dari empat macam sistem ini terisolasi jadi semuanya berdasarkan apa yang tidak bisa lewat tapi tidak mungkin terisolasi kalau tidak tertutup mustahil terisolasi tapi terbuka misalnya terisolasi sudah pasti tertutup itulah ya ada yang mau tak mau harus itu nah mengenai perubahan terhadap sistem kita lewat dulu sekarang saya bayangkan yang saya ingin bahas adalah tadi ini kita skip skip saja yang lain ya siang saja lah nah tadi suhu sudah saya bahas suhu naik maka kalau suhu naik maka gerak translasi rotasi dan vibrasi semakin cepat semakin tinggi gerakannya semakin apa ya semakin semakin bergeliat gitu lah ya nah sekarang kita coba lihat kerja sebagai etafsiran molekul dari kerja saya ingatkan kembali apa yang sudah saya bahas tadi yang saya sudah bahas tadi kalau volume diperkecil suhu naik atau turun tadi kalau volume diperkecil coba ditulis di suhu naik betul ya kalau ya emosi itu tersekat ya misalnya kalau suhu turun bagaimana menafsirkannya secara molekul coba lihat ini misalnya saja ada molekul gas menembuk dinding samping bapak ibu kalau yang tidak bisa melihat layar coba buka saja catatan yang saya sudah bagi pas bagian halaman yang judulnya adalah kerja titik dua tafsiran molekul itu setelah setelah teori kinetik molekul setelah teori kinetik molekul setelah kita bicara tentang vibrasi rotasi segala macam itu ada judulnya kerja tafsiran molekul silahkan dibaca nah disini coba kita bayangkan sekarang kalau molekul menumbuk dinding samping bayangkan bentuknya seperti ini saya gambar di kanan bawah ya kalau menumbuk dinding samping apa yang terjadi datangnya 10 meter per detik mantulnya juga 10 meter per detik karena apa karena ada asumsi di dalam gas ideal bahwa tumbukannya elastis sempurna ya jadi kalau menumbuk dinding samping datangnya 10 meter per detik mantul 10 meter per detik datang 12 meter per detik mantul 12 meter per detik ya elastis sempurna tapi bayangkan sekarang kalau piston yang di atas kita gerakan ke bawah kita perkecil kita namanya kompresi tadi ya kompresi molekulnya volumenya semakin kecil saya tanya sekarang ada molekul menumbuk dinding atas tutup atas piston atas pas mantul kecepatannya naik atau turun bayangkan seorang pemain bola atau pemain tenis meja pasti tahu tidak usah belajar termodinamika ya seorang seorang yang belajar pernah main tenis meja tahu kalau ada bola pimpong datang supaya mantulnya jadi lebih cepat maka batnya itu harus digerakan mendekat ke bola pimpong itu sehingga mantulnya lebih cepat jadi kalau misalnya kita kompresi kita bayangkan pistonnya bergerak ke bawah terus selama itu ketika ada molekul datang 10 meter per detik ketika mantul pasti menjadi 12 meter per detik atau 13 meter per detik atau 14 meter per detik makin cepat artinya apa suhunya naik jadi tafsiran kita tadi secara makroskopik bahwa kita memberi kerja maka suhu akan naik itu terbukti dengan imajinasi giza di tingkat molekul ya coba bayangkan sebaliknya bagaimana kalau ada bola datang orang main bola gimana supaya mantul di kaki kita memantulnya dengan kecepatan yang lebih rendah kaki kita harus diapakan ada bola sepak nih ya bola sepak datang kaki kita harus diangkat lalu ditarik ke belakang kan ya ditarik ke belakang karena datangnya dengan kecepatan 50 meter per detik pas mantul mungkin cuma 10 meter per detik itu seperti ketika ekspansi piston dinaikan datang molekul datang ke piston itu mantulnya pasti lebih lambat itu menjelaskan dengan sangat sangat clear bahwa molekul akan bergerak lebih lambat karena bergerak lambat suhunya turun ya jadi semuanya itu saling berkaitan jadi kalau misalnya kita bayangkan seorang lulusan seorang yang masuk SMA mestinya bisa membayangkan seperti itu dia biasa main bola biasa main tenis meja tidak usah kita jangan sampai yang seperti ini dihilangkan dari silabus SMA karena dengan cara itu dia punya imajinasi yang baik tentang perilaku di tingkat molekul jadi saya ulangi tadi sangat jelas ya kalau molekul dinding didekatkan ya itu impulse dan momentum di fisika betul jadi bisa nyambung juga dengan fisika jadinya tapi kita tidak membahas mengulang pelajaran fisika kita membahasnya dari sisi untuk memahami kimia jadinya ya jadi kita akhirnya membuat sains itu saling berkaitan antara fisika kimia dan sebagainya ya jadi logis sekali tadi kalau di kompresi suhu naik secara sederhana kita bilang tadi kita memberi kerja tapi secara tafsiran molekul sangat jelas yang mantul pasti pantulannya akan lebih cepat sehingga secara rata-rata molekul di dalam situ akan meningkat ya tumbukannya lenting sempurna betul jadi akhirnya secara rata-rata kecepatan gas itu akan meningkat sehingga suhunya naik sebaliknya kalau kita tarik ke atas kita melakukan kompresi kalau pakai cara sederhana tadi sistem harus melakukan kerja sistem akan melakukan kerja karena melakukan kerja energinya hilang energinya hilang terekspresikan dalam bentuk suhunya turun itu kan sederhana sekali ya sederhana sekali pakai bahasa sederhana karena sistem melakukan kerja energinya digunakan untuk melakukan kerja maka dia energinya akan turun sehingga suhu turun tapi kalau secara molekular secara molekul malah menjadi lebih jelas lagi kalau piston naik itu sudah pasti seperti orang main tenis meja tapi bednya itu kita tarik mundur seperti orang main bola kakinya kita tarik mundur maka yang mantul akan lebih lambat maka secara rata-rata ketika dia lakukan ekspansi secara rata-rata molekul-molkul gas di dalamnya akan turun kecepatannya karena turun kecepatannya suhunya turun jadi konsep kenaikan suhu akibat kerja tadi bisa dijelaskan dengan tafsiran molekul oke sudah jam 10 saya kira sebaliknya lagi tadi bagaimana kalau misalnya kita tarik ke atas kita tarik ke atas ya jadi saya on-kan saja videonya misalnya ya jadi bayangkan kalau kita lihat ini ini pistonnya naik ke atas tadi saya bilang kalau naik ke atas mantul ini pas turun suhunya akan lebih lambat yang mantul karena dia sedang bergerak ke atas ketika dia sedang bergeras datang 10 meter per detik pas mantul pasti menjadi 8 meter per detik per detik kecepatannya turun ketika mantul karena dia memantul pada bidang yang menjauh selalu ya memantul pada bidang yang menjauh selalu jadi lebih lambat ini suhunya menjadi turun tapi seandainya ternyata kalau kita tarik suhunya tetap artinya apa ketika ini suhu turun tadinya 25 derajat menjadi 5 derajat misalnya di luar kan tetap 25 derajat celcius di luar tetap 25 derajat celcius maka yang di luar itu akan menumbuk dinding gas di luar akan menumbuk dinding sehingga dinding bervibrasi lebih cepat atom-atom di sini vibrasi yang lebih cepat akan dihantarkan ke bagian dalam dan bagian dalam ini bayangkan molekul akan mantul ke dinding kalau di situ tumbukan menjadi tidak elastri sempurna lagi yang tadinya turun jadi 8 meter per detik mantul pada dinding yang panas akibat kalor dari luar dia bergetarnya cepat sekali si dinding pas mantul dia akan lebih cepat lagi sehingga dia menjadi balik lagi ke 10 meter per detik itulah yang disebut isothermal jadi yang disebut isothermal adalah mestinya suhu turun ketika dia ekspansi tapi penurunan suhu itu diimbangi dengan masuknya kalor dari luar maksudnya kalau dari luar itu kalau secara molekular ada rambatan kalor dari luar ke dalam di luar suhunya masih tinggi numbuk dinding ini dengan cepat dinding ini jadi bergetar cepat bagian dalam juga bergetar cepat lalu di sini yang di dalam akhirnya menjadi ditendang oleh si dinding ini yang mendapat kalor dari luar sehingga di sini jadi panas lagi naik lagi suhunya itulah yang disebut isothermal saya ulangi secara sederhananya kita naikkan ke atas suhu mestinya turun karena dia melakukan kerja atau karena dia mantul memperlambat pada bidang yang menjauh tapi bisa naik lagi suhunya akibat ada kalor masuk dari luar jadi kerjanya negatif tapi ada kalor positif dari luar silahkan direnungkan lagi semua yang tertulis di sini mestinya sekarang kimia termodinamika menjadi tidak hanya menjadi suatu pembahasan yang abstrak tapi juga semuanya bisa dikaitkan dengan perilaku di tingkat molekul karena itulah bedanya kimia dengan orang fisika orang fisika hanya besaran-besaran makroskopik saja tapi kimia harus bisa mengaitkannya dengan perilaku di tingkat atom dan molekul lalu jadi mengenai gelas kapan menjadi sistem dan lingkungan terserah kita sebetulnya kita yang mendefinisikan tergantung kita lalu ada pertanyaan jadi begitu ya jadi kita boleh mendefinisikan sistem hanya airnya saja gelasnya tidak tapi bisa juga kita sebut air dan gelasnya saya beri contoh satu terakhir sebagai penutup ini sudah jam 10 lebih 3 saya kalor adalah sistem kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah karena perbedaan suhu sekarang saya tanya begini kalau misalnya saja kita punya wadah ini sayangnya belum berpindah layarnya ya tapi nanti tunggu sebentar nanti akan akan muncul gambar jadi disini misalnya ada air di dalam suatu wadah ke dalamnya dimasukkan suatu suatu pemanas yang berupa besi yang muter-muter gitu lah ya muter-muter lalu disitu naik lagi ke atas dihubungkan dengan suatu sumber harus bolak-balik pemanas ya misalnya jadi ini tutupnya ini di dalamnya ini adalah airnya ya kita jalankan sekarang ini ada saklar misalnya ada saklar lalu saklar ini kita tekan kita sambungkan saklar yang di bagian atas sehingga 25 derajat celcius naik suhunya menjadi 100 derajat celcius saya tanya sekarang yang menyebabkan perubahan suhu itu ki atau w ki atau w coba ditulis di chat ki atau w nah gini sekarang saya jawab ya ada yang menjawab ki ada yang menjawab w kalau saya jawabannya apa coba tergantung tergantung maksudnya kalau sistemnya air wadahnya itu lingkungan tutupnya lingkungan dan pemanasnya itu lingkungan sistemnya hanya air maka yang menyebabkan suhu air naik dari 25 derajat ke 100 derajat celcius itu ki atau w ki karena ada perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sekarang kalau kalau sistemnya adalah air bersama pemanasnya bersama tutupnya sampai dengan ini 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 sistem misalnya lingkungannya adalah sumber arus listrik di luar jadi sistemnya adalah jadi tergantung kita mendefinisikan sistemnya coba lihat disitu ada coretan sebentar lagi warna biru jadi sistemnya saya ulangi bukan air air bersama pemanasnya bersama tutupnya bersama udara di atasnya sampai dengan kabelnya tapi yang lingkungan adalah udara di luarnya lagi bersama si sumber arus maka karena ki atau w karena kalor tidak berpindah jadi bukan ingat ki itu kalor itu adalah suatu bentuk energi yang berpindah karena perbedaan suhu apakah ada perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan untuk kasus yang terakhir tidak ada di dalam sistem 25 di luar juga masih 25 atau jadi panasnya karena ada listrik jadi karena kerja listrik kalau misalnya si pemanasnya itu masuk ke lingkungan maka suhu naik itu karena kalor jadi apakah kalor atau kerja tergantung bagaimana kita mendefinisikan sistem jadi kalau misalnya ada pertanyaan tadi kapan gelas itu masuk ke sistem kapan gelas masuk ke lingkungan terserah kita seorang yang ilmuwan boleh mendefinisikan dalam tulisannya sistem itu sampai mana gitu jadi kalau sistem cuma sampai air saja maka air saja maka kalor eh karena maka kenaikan energi dalam sistem itu disebabkan oleh kalor karena energi masuk akibat perbedaan suhu tapi kalau misalnya si pemanas itu masuk ke dalam sistem juga maka itu cuma perbedaan kalor dari satu bagian sistem ke bagian sistem yang lain itu tidak disebut key key nya tetap 0 karena tidak ada perbedaan suhu antara bukan energi masuk bukan karena perbedaan suhu tapi justru karena adanya listrik ya oke itu untuk awasan saja tentang sistem dan lingkungan oke nah bisa saja way dan key berpengaruh tentu jadi misalnya saja kalau misalnya ada benda kita tekan segaligus simpan di atas kompor kan bisa dua-duanya jadi disimpan di atas kompor sekaligus ditekan karena tekanan itu suhu naik karena di atas kompor suhu naik juga oke saya kira itu saja untuk konsep-konsep yang paling mendasar dari termodinamika silahkan baca lagi semuanya di luar itu sebetulnya ada pembahasan tentang hukum HES dan sebagainya tapi tidak kita bahas sampai tahap ini tapi lebih kita saya memilih ke hal yang sangat mendasar tentang energi vibrasi rotasi translasi dimana vibrasi rotasi translasi secara istilah makroskopiknya disebut energi termal ya ingat itu energi termal tapi secara submikroskopiknya itu adalah gerakan vibrasi gerakan memutar dan gerak lurus oke saya kira itu saja terima kasih atas perhatiannya semua saya bagi coret-coretnya nanti diktat tulisannya sudah selamat pagi assalamualaikum terima kasih terima kasih